Intro Aktris cantik Sung Hye Kyo mengungkapkan kebahagiaannya atas kesuksesan drama The Glory serta kesulitannya saat memasuki usia 40-an dalam sebuah wawancara dengan GTBC pada Selasa 1 Agustus 2023 Sung Hye Kyo baru-baru ini memenangkan aktris terbaik di Baisang Ashwa 2023 atas penampilannya sebagai mundung Ndi Do Kori Dalam bidet penerimaannya, aktris tersebut menyebutkan keluarganya, mengatakan bahwa ibunya sangat mengkhawatirkannya akhir-akhir ini Ibuku sangat bahagia, dia sangat senang melihat saya menerima penghargaan sebesar itu untuk proyek hebat ini Tepat setelah upacara penghargaan berakhir, saya menelponnya dan dia sangat bahagia Ungkap Sung Hye Kyo Yang menambahkan, ibu saya menikmati menonton The Glory dan saya pikir dia lebih bahagia karena saya menerima penghargaan untuk karya ini Ibuku biasanya berhati dingin, dia tidak akan menonton drama atau film jika dia tidak menganggapnya menarik Bahkan jika itu adalah proyek yang saya ikuti Saya bertanya-tanya bagaimana pemirsa akan menanggapi pekerjaan saya Tetapi, saya selalu khawatir tentang reaksi ibu saya terlebih dahulu Selanjutnya, Sung Hye Kyo mengungkapkan perasaannya secara jujur terkait kemampuan aktingnya yang mendapatkan banyak pengakuan di usia 40-an Di usia 20-an, ketika saya melihat aktor senior berusia 30-an dan 40-an Saya berpikir bahwa akting akan menjadi lebih muda bagi saya ketika saya mencapai usia itu Tapi sekarang saya sudah berusia 40-an dan akting masih merasa menantang fitur bintang drama tersebut Lebih lanjut, Sung Hye Kyo mengaku bahwa saat ini karakter yang ia perankan juga semakin tua Sehingga membuatnya semakin sulit untuk berakting Jikanya aspek eksternal yang dipertimbangkan, mungkin saya masih bisa memelankan karakter yang saya perankan saat usia 20-an Karena saya telah melewati masa itu, saya tahu bagaimana mengekspresikan emosi tertentu Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan atau bagaimana karakter seusia saya akan menjalani hidup mereka Ungkap Sung Hye Kyo Dengan informasi dari kabar Drakor hari ini, semoga manfaat See you and bye-bye